Di Jalan Meruye Utara nomor 5, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1, Kavling 112, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Di Jalan Raya Srengseng RT 03 RW 02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Di Jalan Mendawai 1 nomor 92, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Di Sentul Golf, Mediterania 2, Jalan Pangandaran Golf nomor 018, Kabupaten Bogor Di Simpro Golf 15 nomor 29, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Di Jalan Bukit Zaitun nomor 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Di Jalan Wijaya 4 nomor 11A, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Di Jalan Ibda Tutharsono, Yogyakarta Di Jalan Bukit Zaitun nomor 116, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Di Showroom Volkswagen Jakarta Di Jalan Santan 1, Magu Harjo, Kecamatan Depok, Kebupaten Sleman Di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Jakarta Di Kelurahan Sindulang 1, Lingkungan 2, Kecamatan Molas, Kota Manado Masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada pengadilan negeri Bandung Daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada pengadilan negeri Manado Dan daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada pengadilan negeri Yogyakarta Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana Maka pengadilan tindak pidana korupsi Pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Telah melakukan atau turut serta melakukan Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya Atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Kedalam penyedia jasa keuangan Yaitu menempatkan modal ke PT. Statika Ken Sapri Macitra Selanjutnya disebut sebagai PT. SKPC Sebesar 315 juta rupiah Yang ditransfer ke Bank BTN Nomor kening 0100-432-798 Dan uang sebesar 5.152.000.000 Yang ditransfer ke rekening Agustinus Ranto Prasetyo Di Bank Mandiri Nomor kening 15000-06-09-0879 Dan 15000-1102-9863 Menempatkan uang yang berasal dari keuntungan usahanya di PT. SKPC Kerkening Bank Mandiri nomor 1500-06-09-0879 Atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar Rp1.175.711.882 Serta membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya Yaitu membayarkan pembelian satu buah ruko yang terletak di Jalan Meruya Utara nomor 5 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kebonjeruk, Blok G1, Kavling 112 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Srengseng, RT3, RW2 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Satu unit rumah bertempat di Jalan Mendawai 1, Nomor 92, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sentul Golf, Mediterania II Jalan Pangandaran Golf, Nomor 018, Kota Kabupaten Bogor Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Simprok, Golf 15, Nomor 29 Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun, Nomor 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wijaya IV, Nomor 11A, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Ibdatut Harsono, Yogyakarta Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Bukit Zaitun, Nomor 116, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Satu unit mobil Toyota New Camry 2.4 Automatic warna silver metallic dengan nomor plat B808ET Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Santan, Satu Maguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain Yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi Berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang ditempatkan dan dibayarkan Atau dibelanjakan itu atas nama sendiri atau pihak lain Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Yaitu terdakwa menempatkan dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut Atas nama orang lain dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya Karena tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak Sehingga diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa terdakwa Rafael Aluntri Sambodo selaku pegawai negeri di Direkturat Jenderal Pajak pada tahun 1988 Dan diangkat sebagai pemeriksa pajak sejak tahun 1991 Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2004 Terdakwa menjabat sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta II Kanwil DJP Jakarta III Selanjutnya pada tahun 2004 sampai dengan 2006 Terdakwa menjabat sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak PMA IV DJP Jakarta Khusus Bahwa selain itu terdakwa menuduki jabatan struktural Yaitu sebagai berikut Tahun 2006 sampai dengan 2007 Sebagai Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Direkturat Pemeriksaan Penagihan Penyidikan Pajak Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pajak Tahun 2007 sampai dengan 2010 Sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Subdirekturat Teknik Dan Pengendalian Pemeriksaan Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direkturat Jenderal Pajak Selain sebagai pemeriksa pajak Terdakwa juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lendik Klat Polri Nomor Scep 1710 Romawi 2005 Pusdik tanggal 7 Oktober 2005 Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa menikah dengan Ernie Meike Torondek Yang kemudian oleh terdakwa ditempatkan sebagai Komisaris Utama Pada PT Arta Mega Ekadana atau PT Arme Komisaris PT Kips Consulting Dan Komisaris Utama PT Statika Kensa Prima Citra Bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direkturat Jenderal Pajak Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 Menerima gratifikasi sebesar Rp5.101.503.466 Sebagai mana dakwaan ke satu dan penerimaan lain Sejumlah Rp31.727.322.416 Kemudian terdakwa menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan Serta membelanjakan atau membayarkan harta kekayaannya itu Yang diketahuinya atau patut diduganya Merupakan hasil tindak pidana korupsi Berupa gratifikasi baik perbuatan itu atas namanya sendiri Maupun atas nama pihak lain Dengan urayan sebagai berikut A. Membayarkan atau membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan Satu, pada tahun 2003 bertempat di perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kafling 112, Kelurahan Srengseng, Pecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan Sebagai mana SHM nomor 06718 Dengan luas 800 meter perintah